Hai Assalamualaikum Hai pribadi sobat YouTube dimanapun anda berada pernahkah anda ketika membuka layar handphone ataupun membuka aplikasi di Android anda akan menemukan notifikasi pop-up seperti ini atau iklan seperti ini ya yang secara tiba-tiba muncul padahal kita tidak pernah mendownload apapun tentang notifikasi iklan ini ya tentunya kemunculan notifikasi pop-up atau iklan ini sangat mengganggu aktivitas anda ketika anda sedang bermain game atau melakukan live streaming tiba-tiba muncul pop-up seperti ini pop-up ini jika mengandung virus malware akan sangat berbahaya untuk Android anda karena bisa mengganggu kinerja Android dan bisa merusak sistem Android virus dan pop-up iklan ini juga bisa mencuri data anda dan digunakan untuk berbagai modus kejahatan nah di video kali ini akan saya bagikan cara menghapus pop-up dan virus iklan dari Google Chrome ya di semua Android yang anda pakai dan anda bisa mempraktekannya step by step ya simak terus videonya sampai selesai tanpa di skip tanpa dipotong agar anda auto paham dan bisa mempraktekan caranya dan jangan lupa subscribe bagi yang belum klik icon loncengnya pilih semua notifikasi agar anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini like jika anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat Oke kita langsung aja let's get tutorial start kita masuk di pengaturan ya kita klik kemudian kita klik aplikasi kemudian bisa kita cari ya Apakah ada aplikasi yang mencurigakan atau ada keberadaan aplikasi disini yang kita tidak merasa mendownloadnya atau menginstallnya jika ada bisa kita uninstall ya tapi sebelum uninstall kita hapus cache nya dan hapus datanya ya sepertinya tidak ada ya kita coba lakukan untuk aplikasi game ini enggak pernah saya pakai ya cuman dipakai oleh anak akan saya paksa berhenti aja agar tidak muncul pop-up dari game ini ya kita paksa berhenti kemudian untuk memorinya kita hapus aja untuk datanya enggak perlu dihapus karena masih dibutuhkan oleh anak saya untuk bermain game ya hanya mengistirahatkan aplikasi game ini agar tidak mengganggu kinerja handphone ya dan juga tidak memakan ruang penyimpanan kita klik di penyimpanan kemudian kita hapus memori back kemudian kita back lagi kita cari aplikasi game yang sekiranya bisa mengganggu kita klik di penyimpanan kita hapus memori lalu kita back lagi oke lalu back kita cari lagi aplikasi yang tidak digunakan ya Oke sepertinya udah cukup Oke selanjutnya kita bisa klik di perawatan perangkat dan baterai ya kita bisa klik untuk baterai dioptimalkan lalu kita tampilkan aplikasi bermasalah kita klik di sini ya perlindungan perangkat kita pindai kita akan cari satu persatu aplikasi jika ada yang mencurigakan bisa kita hapus data dan an install ya oke kita bisa swipe layarnya dari atas ke bawah ya sini nah disini ada notifikasi an install aplikasi berbahaya kita klik kita klik an install ya kita bisa keluar lagi Oke masih di pengaturan handphone kita klik lagi kita akan mencari sumber iklan yang muncul atau pop-up dan virus iklan yang muncul ya kita Scroll sedikit kebawah lalu kita klik aplikasi kemudian kita disini cari browser Chrome ya karena dari sinilah pop-up iklan virus iklan dan notifikasi yang lainnya yang kerap muncul Oke selanjutnya kita klik di pemberitahuan ya kita bisa lihat kategori notifikasi ya Nah disini ada semua ya situs-situs yang diduga menjadi sarang pop-up iklan atau virus iklan ya Oke kita back dulu kemudian kita klik di pengaturan notifikasi dalam aplikasi ya Nah inilah situs-situsnya kita klik satu satu ya kita matikan semua ya termasuk notifikasinya atau kita blokir ya kemudian kita back kita klik lagi matikan rencana ikon aplikasinya kita matikan juga notifikasinya atau kita blokir Nah disini notifikasi dari kategori ini di blokir kita back lagi kita klik dan kita tahan ya Oke kemudian kita matikan rencana ikon aplikasi ini kemudian kita blokir notifikasinya kita back kita klik lagi situs berikutnya rencana ikon aplikasinya kita matikan kemudian kita blokir notifikasinya kita back lagi tinggal satu kita klik dan tahan seperti tadi kita matikan rencana ikon aplikasinya kemudian kita blokir notifikasinya ya Oke sudah terblokir Oke selanjutnya kita back kemudian kita klik di kategori notifikasi ya kita bisa mematikan semua notifikasi dari website atau situs yang tidak penting dan kita tidak perlu tahu ya ini sudah dimatikan semua jika ada yang masih hidup bisa kita matikannya untuk Facebook kita aktifkan aja karena ini penting dan saya kerap menggunakannya Oke jika sudah bisa kita back ya selanjutnya kita pergi ke Google Chrome ya klik menu titik tiga di pojok kanan atas ini klik setelan scroll sedikit ke bawah dan kita klik di setelan situs ya kemudian kita cari di iklannya nah nah disini jika Anda tidak ingin mendapatkan pop-up iklan dari website atau sumber unduhan website Google Google Chrome Anda bisa matikan ini saya sudah matikan ya misalnya posisinya on bisa anda matikan nah disini belum berhenti kita back dulu lalu kita Scroll dan kita klik semua situs ya nah secara spesifik semuanya terlihat disini ya karena di pengaturan handphone tidak secara spesifik ditampilkan ya kita bisa klik dan tahan satu persatu kita matikan saja lalu kita hapus dan reset ya kita klik dan tahan kita matikan kita hapus dan reset Oke selanjutnya sama ini nggak bisa secara otomatis di klik semua ya harus satu-satu ya untuk situs youtube.com dan YouTube studio tidak akan saya reset ya karena saya sangat membutuhkan untuk notifikasi dan pemberituan penting lainnya ya saya klik yang lainnya saja Oke saya sisakan situs-situs penting aja ya seperti Google mediafire pexel.com Samsung Seprom YouTube dan YouTube studio ya Oke ini berlaku untuk semua Android Oke masih di menu pengaturan kemudian kita cari di keamanan ya Nah di sini biometrik dan keamanan kemudian kalau di Samsung ini adanya di keamanan lainnya ya seperti ini kemudian kita klik di aplikasi admin perangkat nah biasanya di admin ini ada temukan perangkat saya dan fitur look screen ya kalau muncul selain dari dua itu hampir dipastikan adalah virus atau aplikasi yang menampilkan iklan Anda bisa menghapusnya ya Oke untuk langkah terakhir kita bisa buka di Google Chrome ya kita buka aplikasi Google Chrome kita pilih titik tiga di pojok kanan atas ini kemudian kita klik di story ya lalu kita hapus data penjelajahan kita klik di sini kita klik semua ya lalu kita klik hapus ini riwayat penjelajahan kita buang saja ya ya nggak penting-penting selamat menikmati ok Oke kita bisa tes lagi ya Kita matikan dulu HPnya Oke kita sudah hidupkan layarnya dan kita buka lagi ya untuk browsing Pop up dan notifikasi yang mengganggu dari iklan ataupun mungkin dari virus yang tiba-tiba muncul Sekarang sudah tidak muncul lagi ya Jadi begitu ya teman-teman cara menghapus pop up dan notifikasi iklan yang tiba-tiba muncul di HP Android Anda Saat Anda memuka layar HP ataupun saat Anda sedang browsing ya Caranya sangat mudah dan simple Anda bisa mengikuti dari awal sampai akhir video ini Selamat mencoba semoga berhasil Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum klik ikon loncengnya Pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat Atas segala perhatian Anda saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini Saya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!